Pendekar Kelana Jilid 29 Di puncak Kui Liyong San yang menjadi sarang perkumpulan Kui Jiao Pang Semua orang telah bersiap-siap menghadapi pertempuran karena mereka maklum bahwa banyak tokoh perselatan mendaki pegunungan itu untuk memperebutkan Teg Lui Kiam Pada hari itu, ketiga pangcu dari Kui Jiao Pang mengadakan perundingan di ruangan dalam yang luas BWEHWA dan Lengkun pun ikut pula berbincang-bincang Keadaan menjadi ramai sekali, antara lain toa pangcu atau toa oke berkata Bukan saja banyak orang mendaki puncak ini untuk menyelidiki dan memperebutkan Teg Lui Kiam Akan tetapi kebetulan saatnya berbareng dengan janji tiga orang datuk besar yang sudah berjanji dengan kami akan mengadakan pertemuan dan menentukan siapa di antara kami yang paling melihai dan patut memperoleh julukan datuk terkuat di dunia Yang akan muncul adalah Lentok, datuk dari selatan, Tung Giamong datuk dari timur, dan Pai Ong datuk dari utara Yang mewakili barat adalah kami berdua, yaitu toa pangcu dan ji pangcu atau di dunia perselatan lebih dikenal T.O.A.O.K. dan J.O.K. Mendengar ini, B.W.E.H.W.A. memandang penuh perhatian dan juga keheranan Ia pernah mendengar nama besar T.O.A.O.K. dan J.O.K. Dua orang datuk besar dari barat, juga betapa mereka itu adalah dua orang yang amat kejam, tidak pantang melakukan kejahatan apapun, maka disebut T.O.A.O.K. dan J.O.K., si jahat pertama dan si jahat kedua Akan tetapi sungguh mengherankan Kalau mereka sudah menguasai Pek Lui Kiam, mengapa dengan mudah begitu saja mereka menyerahkan pedang mereka itu kepadanya Sen Pangcu atau Ang Isian Jin melihat perubahan air muka gadis perkasa itu, maka dia pun cepat berkata Semua orang akan datang memusuhiku karena hendak merampas Pek Lui Kiam Tentu Pek Lui Kiam tidak keberatan untuk membantuku kalau aku terlampau didesak oleh mereka B.W.E.H.W.A. hanya mengangguk akan tetapi sukar untuk menjawab Ia kini merasa bingung, tak dapat menentukan pihak tuan rumah ini sebagai kawan atau kahlawan Kalau sebagai kawan, agaknya sungguh janggal kalau ia berkawan dengan orang-orang seperti T.O.A.O.K. dan J.O.K. yang terkenal sebagai manusia-manusia jahat Akan tetapi kalau sebagai lawan, rasanya janggal pula karena mereka sudah menyerahkan Pek Lui Kiam kepadanya, memperlakukannya dengan hormat dan ramah Terutama sekali Lengkun juga menjadi sahabat baik mereka Karena itu ia menyebarkan hatinya dan ingin melihat bagaimana perkembangannya nanti Kalau pihak tuan rumah bertempur dengan musuh karena urusan pribadi, ia tidak akan mencampuri urusan mereka, tidak mau terlibat Akan tetapi kalau tuan rumah bertempur karena pedang Pek Lui Kiam hendak dirampas Tentu saja ia akan membantu tuan rumah karena merebut pedang pusaka itu, sama saja dengan menyerang ia yang kini menjadi pemilik Pek Lui Kiam Agaknya ucapan ang isian jain dan sikap BWE HWA itu menarik pula perhatian Tua O.K. Haha, tentu saja nona Pek akan membantu Kalau para datuk itu muncul, maka itu adalah urusan kami berdua yang akan bertanding memperebutkan sebutan datuk terkuat di dunia Akan tetapi kalau yang datang itu untuk memperebutkan Pek Lui Kiam, tentu nona Pek tidak akan tinggal diam Bukankah begitu, nona Pek BWE HWA terpaksa menjawab Benar demikian, aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan pribadi kalian Akan tetapi kalau urusan memperebutkan Pek Lui Kiam, aku tidak akan tinggal diam Baru mereka bercakap-cakap, munculah Butek Gerosian Melihat wajah mereka yang pucat dan pakaian mereka yang kusut, tiga orang ketua itu terkejut Gerosian, apakah yang telah terjadi bentak Tua O.K.? Sudah lama Butek Gerosian memang menjadi pembantu-pembantunya Kami berlima menemui halangan Tua Pangcu Kamu melihat betapa beberapa orang anggota kami telah tewas Dan ada pula yang terluka oleh seorang pemuda dan seorang gadis yang amat lihat ilmu esilatnya Masih untung kami berlima tidak terbunuh dan dapat meloloskan diri Hem, Jahanam Siapakah nama pemuda dan gadis itu tanya Tua O.K. dengan marah dan penasaran Lima orang pembantunya ini adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang telah memiliki ilmu esilat yang tinggi Apalagi kalau mereka berlima maju bersama, mereka merupakan lawan yang tangguh sekali Bagaimana mungkin para pembantunya ini dapat dikalahkan oleh seorang pemuda dan seorang gadis? Lima orang Butek Gerosian itu saling pandang Kemudian Cio K.H.I. yang paling tua di antara mereka menjawab dengan takut-takut Maaf, Tua Pangcu, kami tidak sempat bertanya kepada mereka Akan tetapi kami yakin mereka masih berada di sana J.O.K. bangkit berdiri dengan muka merah karena marah Keparat, kalian berlima kalah oleh dua orang muda? Sempangcu, mari kita berdua yang memberi hajaran kepada pemuda dan gadis itu Hayo, Gerosian, kalian menjadi penunjuk jalan Sempangcu Atau Ang Isian Jin segera bangkit berdiri dan Tua O.K. mengangguk menyetujui J.O.K. dan Ang Isian Jin segera berangkat bersama Butek Gerosian menuruni puncak Akan tetapi baru saja mereka tiba di lereng pertama, tiba-tiba saja mereka melihat seorang kakek tinggi besar dan berkepala botak Dan sepasang golok besar menempel di punggungnya Kakek ini berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang Bersilang tangan di depan dada dan memandang mereka yang turun dari bukit itu dengan senyum mengejek Ketika dia melihat J.Pangcu, dia tertawa bergelak lalu berkata Hahaha, kiranya J.O.K. sudah berada di sini Dimana Tua O.K. suruh dan maju bersamamu untuk melihat siapa di antara kita yang paling melihai J.O.K. sendiri Terkejut bukan main melihat kakek ini Tidak disangkanya kakek botak ini datang demikian cepatnya Kakek ini adalah seorang di antara para datuk besar yang hendak mengadu ilmu untuk menentukan siapa datuk terkuat di dunia Aha, kiranya Pai Ong Lo Atian Kun sudah datang Waktu untuk melakukan pertandingan merebut julukan datuk terkuat di dunia masih beberapa hari lagi Kami akan menantimu di puncak Kui Liyong San seperti yang telah kita sepakati bersama Sekarang kami masih mempunyai urusan lain untuk dibereskan Harap engkau tidak menghalangi kami Hahaha, aku datang bukan hanya untuk pertandingan itu Melainkan juga untuk melihat Pek Lui Kiam yang kabarnya berada di puncak Kui Liyong San Kami bertiga, yaitu Toa Oke, aku sendiri dan Sam Oke yang berada di sini Jawab Ji Oke Hahaha, kalau begitu kebetulan sekali Hayo, serahkan Pek Lui Kiam kepadaku Baru aku akan membiarkan kalian lewatang isian jin atau yang kini memakai sebutan Sam Oke menjadi marah Dia berada di situ bersama Ji Oke dan Butek Gero Sian Dia pun yang berada di depan mereka itu adalah Pek Lui Kiam Namun dia tidak merasa takut Mereka bertujuh tentu akan mampu menandingi dan mengalahkan Pek Lui Kiam Dia melangkah maju dan membentak Enak saja engkau meminta Pek Lui Kiam Biarpun engkau berjuluk Pek Lui Kiam Kami tidak takut kepadamu Pai Ong Lo Atian Kun tersenyum lebar memandang kepada kakek berjubah merah itu Hem, kalau tidak salah orang-orang mengabarkan bahwa Pek Lui Kiam berada di tangan Ang Isian Jin Engkau kiranya orang itu Kalau kalian tidak memberikan Pek Lui Kiam sekarang juga kepadaku Terpaksa aku akan menghajar kalian manusia sombong Siapa takut kepadamu bentak Semoke dan dia sudah menerjang maju dengan pukulan yang dasyat ke arah kepala Pai Ong Orang yang diserang itu masih sempat tertawa dan ketika pukulan Semoke sudah menyambar dekat Dia pun melakukan gerakan mendorong dengan tangan kirinya Menyambut pukulan tangan kanan Semoke Des tubuh Semoke terpental sampai lima langkah Wajah ketua ketiga dari Kui Jiao Pang ini terkejut sekali dan menjadi pucat karena dia merasa betapa pertemuan tangannya dengan tangan Pai Ong itu membuat jantungnya terguncang hebat Cepat dia menghirut napas panjang dan menghimpun tenaga murni untuk menenangkan isi dadanya Maklumlah dia bahwa Datuk Utara ini memiliki tenaga Sinkang yang amat kuat Jio Ke yang sudah tahu akan kesaktian kakek Datuk Utara itu lalu maju selangkah Pai Ong, ku yakin engkau bukanlah seorang Datuk yang curang dan pengecut Engkau sudah tahu bahwa lawanmu adalah kami berdua, Toa Oke dan Jio Ke Sekarang belum tiba saatnya bagi kita untuk bertanding, karena Toa Oke tidak berada di sini Kalau engkau memang gagah perkasa, datanglah esok lusa di puncak Kui Liyong San Kalau di antara semua Datuk ternyata engkau yang paling meliai, tentu saja engkau berhak mendapatkan Teg Lui Kiyampai Ong tertawa Hahaha, engkau cerdik Jio Ke Karena di sini tidak ada Toa Oke, engkau merendahkan diri Baiklah, esok lusa aku akan naik ke puncak dan kalau ternyata aku yang paling kuat di antara semua Datuk Pedang pusaka Pek Lui Kiam harus diserahkan kepadaku setelah berkata demikian Sekali berkelebat Pai Ong sudah lenyap dari es itu dan hanya suara tawanya yang masih terdengar, bergema di seluruh lembah Diam-diam Ang Isian Jing bergidik Sempangcu, lain kali harap engkau tidak terlalu lancang untuk turun tangan Pai Ong itu berbahaya sekali, masih untung bahwa engkau tidak terluka hebat ketika bertanding dengan dia Pukulannya yang menangkis seranganmu tadi adalah Hwe Chiang, tangan api, yang amat dasyat, Ang Isian Jing mengangguk Tak ku sangka dia sedemikian tangguhnya, mereka lalu melanjutkan perjalanan Akan tetapi ketika mereka tiba di tempat di mana Butek Ngerosian bertanding melawan Sikong dan Huilan, pemuda dan gadis itu tidak ada lagi di situ Yang ada di situ hanyalah orang-orang Kui Jiao Pang yang baru saja selesai mengubur jenazah rekan-rekan mereka Kemana perginya pemuda dan gadis itu tanya Cio Kahi kepada mereka Melihat para pimpinan itu emarah-marah, para anggau takui Jiao Pang itu menjawab dengan takut-takut Mereka telah pergi entah kemana, apakah kalian tadi menanyakan namanya tanya Seng Pang Chu Tidak, Seng Pang Chu Kami tidak sempat bertanya, Ji Pang Chu dan Seng Pang Chu hanya dapat memaki dan mengomel Lalu mereka semua kembali ke puncak dengan wajah Lesu Onolo Dewi Kazet Onolo telah dua minggu lamanya Pek MWHWA menjadi tamu kehormatan di puncak Kui Liyong San Ia mulai tidak betah dan menyatakan kepada Lengkun bahwa ia ingin segera pergi dari situ Jangan tergesa-gesa, Hwa Amoy Kita di sini diperlakukan dengan ramah dan hormat Kenapa engkau menjadi tidak betah kata Chow A. Lengkun sambil mengamati wajah cantik itu dengan sepasang metu yang bersinar-sinar Seperti mati seekor harimau kelaparan memandang seekor domba BWE HWA mengerutkan alisnya Beberapa kali ia melihat pandang mati seperti itu dan diam-diam ia merasa tidak senang Selama ini dia menganggap Lengkun seorang pendekar muda yang selain tampan, juga bersikap sopan dan baik terhadap dirinya Pemuda berpakaian putih ini kelihatan seperti seorang pendekar muda yang bubiman dan gagah perkasa Hanya kalau Lengkun memandang kepadanya seperti itu yang membuat ia menjadi ragu terhadap kebaikan Lengkun Selama ini, ia melihat pandang mati seperti itu diperlihatkan para pria yang berniat cabul terhadap dirinya Justru karena pimpinan Kui Jiao Pang yang bersikap terlalu baik kepadaku, aku menjadi semakin tidak enak Siapa tahu, dibalik semua sikap baik itu terkandung niat yang keji, air, kenapa engkau menjadi curiga? Bukankah mereka telah berbuat baik sekali kepada kita, terutama sekali kepadamu? Mereka bahkan telah menyerahkan Teh Klui Kiam kepadamu Hal itu juga membuat aku bertambah curiga, kunko Bayangkan saja, mereka bersiap-siap untuk melawan semua orang yang datang ke sini untuk memperebutkan Teh Klui Kiam Akan tetapi mereka bahkan menyerahkan pedang pusaka itu kepadaku Rasanya tak mungkin sekali, kecuali kalau mereka tidak jujur dan menyerahkannya kepadaku agar aku tidak ikut berebutan pedang Hem, aku tidak dapat membantahmu kalau begitu, huamoy Akan tetapi jangan sekarang kita pergi, huamoy Tunggulah beberapa hari kalau mereka sedang bergembira Baik, aku menanti sampai tiga hari, baru aku akan pergi dari sini, kunko Kalau engkau merasa senang tinggal di sini, engkau tinggallah di sini dan aku akan turun puncak seorang diri Percakapan itu membuat lengkun gelisah sekali Maka dia lalu merundingkannya dengan ketiga ketua Kui Jiao Pang Selagi mereka berunding, muncullah empat orang wakil pekelian Pai Yaitu Kui Hwe Acu, Lian Hwe Acu, Tian Hwe Acu dan Tiat Hwe Acu Keempat orang pendeta Pek Lian Kau ini menyebut diri sendiri si Tian Suhyat, empat pendekar dari Barat Sebetulnya mereka adalah pendeta-pendeta Tibet yang tersesat, menyimpang dari ajaran Buddha yang berkembang di Tibet Mereka dianggap pengkhianat dan setelah menjadi buronan, empat orang ini lalu masuk menjadi anggauta Pek Lian Kau Mereka mengenakan jubah kuning, rambut digelung ke atas memakai tali sutrap putih dan di Pek Lian Kau Mereka mendapat kedudukan terhormat sebagai pembantu para pimpinan Pek Lian Pai Ketika Pek Lian Pai mengutus Choa Leng Kun yang menjadi anggauta Pek Lian Pai juga Pergi ke Kui Jiao Pang untuk membantu Kui Jiao Pang mempertahankan pedang pusaka Pek Lui Kiam Dan setelah Leng Kun berada di Kui Jiao Pang, pemuda ini mengirim utusan untuk melapor dan minta bantuan Pek Lian Pai Maka pimpinan perkumpulan pemberontak itu lalu mengirim si Tian Su Hiap untuk memperkuat Kui Jiao Pang Membawa sepasukan anak buah Pek Lian Pai Si Tian Su Hiap lalu menghadap para pimpinan Kui Jiao Pang Dan pasukan Pek Lian Pai juga mendaki puncak Kui Liyong San Tentu saja mereka diterima dengan senang hati dan tangan terbuka Ketika Leng Kun sedang membicarakan keinginan BWE HWA yang akan meninggalkan tempat itu Muncullah si Tian Su Hiap ke ruangan yang luas itu Munculnya empat orang ini menyadarkan Leng Kun Ahaha, kenapa aku hampir melupakan kehadiran empat orang tot yang di S ini? Kalian dapat membantu aku si Tian Su Hiap dipersilakan duduk Dan Kui HWA cu tersenyum kepada Leng Kun Coa Shichu, bantuan apakah yang dapat kami lakukan untukmu? Kami baru saja membicarakan tentang nona PWE HWA yang mulai bercuriga kepada kita Dan ingin segera meninggalkan puncak ini Kalau saja sui tot yang mau membantuku agar gadis itu tunduk kepadaku Tentu maksudku akan berhasil dan kita akan dapat menahan dan mengikat gadis itu Agar mau membantu kita dan tidak pergi meninggalkan puncak Apa yang harus kami lakukan sebaiknya kita merundingkan hal itu di ruangan lain? To Tiang Pangcu, kami mohon pergi meninggalkan ruangan ini untuk mencari jalan yang baik mengatasi urusan ini To Aoket tertawa Haha, boleh saja Aku sudah dapat menerka apa yang akan kalian bicarakan Memang kuda betina itu harus ditundukan agar menjadi jinak dan penurut Hahaha Leng Kun mengajak si Tian Su hiap ke ruangan lain dan di situ mereka bicara Leng Kun minta kepada mereka yang pandai menggunakan sihir itu untuk menyihir BWE HWA agar gadis itu menurut akan segala kehendaknya Sekali BWE HWA sudah menjadi miliknya, gadis itu tentu selanjutnya akan taat kepadanya Malam itu gelap dan sunyi sekali Tengah malam telah lewat dan hawa udara semakin dingin Sunyi yang mengerikan, seolah ada hal-hal aneh yang akan terjadi BWE HWA tidurnya Akan tetapi tiba-tiba saja ia terbangun seperti ada yang menggugahnya Tadi ia bermimpi Dalam mimpi itu ia pesiar dengan Leng Kun dan pemuda itu bersikap amat mesra kepadanya Leng Kun merangkulnya dan memeluknya Di dalam hatinya, BWE HWA tidak sedih diperlakukan seperti itu Akan tetapi sungguh aneh, ia tidak kuasa menolak, tidak dapat melawan Akhirnya ia dapat meronta dan terjatuh Dan pada saat itu ia tergugah dari tidurnya BWE HWA merasa betapa tubuhnya panas Ia bangkit duduk dan menghapus peluh dengan ujung bajunya Akan tetapi tiba-tiba ada hasrat timbul di hatinya untuk mencari Leng Kun Entah mengapa, ia merasa rindu kepada pemuda itu Bagaikan orang yang bermimpi, ia turun dari pembaringannya dan melangkah ke pintu kamar Membuka pintu itu dengan perlahan, lalu ia melangkah keluar Kunku, ia berbisik Pada saat ia keluar dari kamar itu hawa dingin menyergapnya dan tiba-tiba BWE HWA seperti orang tidur di sirama insinyur, gelagapan dan menjadi sadar kembali Ia merasa heran mengapa ia berada di luar kamarnya dan ada dorongan kuat dalam hatinya untuk menuju ke kamar Leng Kun Dan begitu hasrat ini tak tertahankan lagi, sadarlah BWE HWA bahwa hal ini tidaklah wajar Ada kekuatan sihir yang hendak menguasai dirinya agar ia pergi ke kamar Leng Kun Ada hasrat tak wajar yang memaksanya untuk merasa rindu kepada Leng Kun Jahanam bisiknya dan ia pun menyelangkan kedua lengannya depan dada sambil mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan kekuatan gelap itu Sebentar saja dorongan kekuatan itu berhentu dan ia sudah benar-benar sadar kembali Mukanya menjadi merah kalau ia teringat betapa tadi ia merindukan kemesraan dari Leng Kun dan kemarahan memenuhi hatinya Timbul keinginan hatinya yang terdorong kemarahan untuk menggedor pintu kamar Leng Kun dan memakinya Karena ia menduga bahwa tentu pemuda itu yang menggunakan sihir untuk menguasainya Akan tetapi kesadarannya membuat ia mencegah perbuatan ini Tidak, katanya kepada diri sendiri Aku harus dapat membuktikan dulu kecurigaan ini Maka ia lalu berpura-pura masih dalam keadaan dikuasai kekuatan sihir itu dan kakinya melangkah menghampiri pintu kamar Leng Kun Setelah tiba di depan pintu, ia mengetuk pintu dengan perlahan, lalu memanggil Kun Ko, bukalah pintu, biarkan aku masuk Daun pintu segera terbuka karena memang tidak dikunci Dan dari dalam muncul Leng Kun, akan tetapi di dalam kamar BWEHWA dapat melihat adanya empat tosu yang baru beberapa hari ini menjadi tamu pula di situ BWEHWA segera menyadari bahwa empat orang pendeta itulah yang telah menggunakan sihir untuk menjebaknya BWEHWA merasa lega bahwa ketika keluar dari kamar tadi, walaupun ia berada dalam pengaruh sihir Kewas padaannya membuat ia tanpa disengaja menyambar pedang Kuan Im Kiam dan Pek Lui Kiam Kini ia memasang pedang Pek Lui Kiam di pinggangnya dan memegang Kuan Im Kiam dengan tangan kanan Coal Leng Kun, apa yang kau lakukan bersama empat orang pendeta itu bentaknya dengan marah Ah, apa, maksudmu Leng Kun bertanya dengan gelagapan karena terkejut dan bingung bahwa gadis itu sama sekali tidak berada dalam pengaruh sihir seperti disangkanya semula ketika BWEHWA memanggilnya dan mengetuk pintu Dia sudah siap untuk merangkul gadis itu dan menuntunnya ke dalam kamar, sama sekali dia tidak mengira BWEHWA akan membentak seperti itu Hem, jangan pura-pura, engkau dan empat orang pendeta ini telah menggunakan kekuatan sihir untuk mencelakakan aku setelah berkata demikian BWEHWA menghunus pedangnya Nampak sinar berkilat ketika pedang Kuan Im Kiam tercabut dan terkena sinar lampu yang dipasang di tempat gelap itu Melihat ini, Leng Kun menjadi gentar dan dia lupa untuk bermain sandiwara Suwi Totiang, tolonglah aku empat orang pendeta pekelian kau itu tadinya juga mengira bahwa ilmu sihir mereka pasti akan membuat gadis itu tidak berdaya Mereka terkejut bukan main ketika mendengar suara gadis itu di luar pintu Segera mereka berlomcatan keluar dari kamar sambil mencabut pedang masing-masing Ketika mereka berempat bersama Leng Kun berunding tentang BWEHWA, mereka segera menyetujui karena mereka membenci BWEHWA Dari Leng Kun mereka mengetahui bahwa BWEHWA adalah putri Pek Hon Siong Padahal, Pek Hon Siong adalah musuh besar mereka yang telah membinasakan Lan Hwe Acu, paman guru mereka Mereka lalu menggunakan siasat memancing BWEHWA dalam keadaan terpengaruh sihir ke kamar Leng Kun Melihat empat orang pendeta itu berlomcatan dan mengetungnya dengan pedang di tangan dan Keng Kun sendiri sudah mencabut senjata sulingnya Tahulah BWEHWA bahwa mereka memang mempunyai niat busuk terhadap dirinya Melihat empat orang pendeta Pek Lian Kau itu sudah datang mengetung BWEHWA, Leng Kun berkata Suwi Totiang, tangkap ilah hidup-hidup untukku bukan main marahnya BWEHWA Ia meloncat ke depan untuk menyerang Leng Kun dengan pedangnya Akan tetapi Leng Kun menghindar dan empat orang Tosu itu sudah menyerangnya dari empat penjuru BWEHWA memutar pedangnya untuk menangkis dan ia terkejut kiranya empat orang Tosu itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi pula Kalau ia dikeroyok oleh mereka yang dibantu pula oleh Leng Kun, ia dapat celaka Maka ia mengambil keputusan dengan cepat Ia menggunakan jurus terampuh Ari Kuan Im Kiam Sud sehingga empat orang Tosu itu terpaksa mundur karena serangan itu hebat bukan main Kesempatan ini dipergunakan oleh BWEHWA untuk melarikan diri, melompat keluar dari tempat itu Kejar ia terdengar suara Leng Kun dan lima orang itu cepat meloncat dan melakukan pengejaran Akan tetapi gerakan BWEHWA cepat sekali Biarpun cuaca hanya remang-remang di sinari bulan yang terlambat muncul Namun BWEHWA dapat keluar dari perkampungan itu tanpa ada halangan Penjagaan di waktu larut malam itu tidak ketat lagi Para penjaga lebih banyak yang tertidur daripada yang terjaga Sedikit penjaga itu pun tidak berani menghalangi larinya BWEHWA Karena mereka mengenal BWEHWA sebagai tamu yang dihormati para ketua mereka Setelah lolos dari pintu gerbang perkampungan itu BWEHWA menyelinap dan memasuki hutan yang lebat sehingga jejaknya tidak dapat diikuti lagi oleh para pengejarnya Karena merasa tidak mungkin dapat mengejar gadis yang lihai itu Si Tian Suhia dan Leng Kun terpaksa kembali ke perkampungan Kui Jiao Pang dengan wajah lesau Karena tidak berhasil menangkap BWEHWA BWEHWA tidak berani berhenti Melainkan terus memasuki hutan itu Ia maklum bahwa kalau ia tersusul Dan terpaksa melayani serangan mereka ia akan kalah Apalagi kalau diingat bahwa di sana masih ada butek gerosian Toa Oke dan Ji Oke yang amat lihai itu Onolo Dewi KZ Onolo BWEHWA merasa lega setelah Fajar meningsing dan ia tidak melihat ada orang yang memburunya Ia mengasuh di balik semak pelukar dan menghela nafas karena lega Kemudian ia meraba pedang pusaka Pek Lui Kiam yang tergantung diinggangnya Bagaimanapun juga tidak sia-sia ia menjadi tamu Kui Jiao Pang karena ia telah mendapatkan pedang pusaka itu Akan tetapi ia merasa menyesal sekali atas perbuatan Leng Kun Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda yang gagah dan tampan bersikap halus itu Ternyata hanya seekor serigala berkedok domba Ia akan bersembunyi dulu dan kalau sudah ternyata bahwa ia tidak dikejar Ia akan menuruni puncak gunung dan membawa pedang pusaka pulang ke Tung Ciu Menyerahkan pedang pusaka itu kepada ayah ibunya Ah, betapa mereka akan senang dan merasa bahagia Pedang pusaka yang diperebutkan seluruh tokoh Keng O'u itu terjatuh ke tangannya dengan mudah Setelah matahari menampakkan sinarnya dengan penuh Menerobos di antara celah-celah daun pohon BWEHWA merasa lega Tidak ada yang mengejarnya Atau mungkin para pengejarnya mengambil arah lain Ia lalu keluar dari belakang semak-semak dan hendak melamjutkan perjalanan Akan tetapi alangkah kaget hatinya ketika beberapa orang berloncatan dari balik pohon-pohon Dan mereka itu ternyata adalah Coa Leng Kun dan Si Tian Suhyab Yang dikenal oleh BWEHWA sebagai empat orang pendeta yang membantu Leng Kun dan mengeroyoknya semalam Tanpa banyak cakap lagi BWEHWA mencabut pedang Kuan Im Kiam dan memasang kuda-kuda untuk melakukan perlawanan mati-matian Ia maklum akan ketangguhan para pengeroyok ini Akan tetapi tentu saja ia tidak akan menyerah HW Amoy, aku bermaksud baik denganmu Aku bahkan ingin memperisterimu Akan tetapi mengapa engkau melarikan diri menyerahlah HW Amoy dan kita hidup berbahagia sebagai suami istri Leng Kun mencoba untuk merayu dengan kata-kata halus Akan tetapi ucapan itu menambah kebencian hati BWEHWA Seorang pemuda yang demikian lembut kata-katanya Ternyata menyembunyikan watak jahat seperti iblis Coal Leng Kun, manusia jahat Aku tidak akan menyerah sampai mati BWEHWA lalu menerjang dengan pedang di tangan Menyerang Leng Kun dengan tusukan ke arah dada Teranggok Leng Kun menangkis dengan sulingnya dan dia terhuyung Karena BWEHWA dalam serangannya tadi telah mengerahkan seluruh tenaganya Akan tetapi BWEHWA tidak dapat mendesak pemuda yang terhuyung itu Karena si Tian Suhiap telah menghadang dan mengeroyoknya BWEHWA memutar pedangnya dan mengamuk Akan tetapi dia segera diketung oleh lima orang itu Dan betapapun lihainya dikeroyok lima orang yang tingkat kepandainya Telah tinggi membuat BWEHWA kewalahan dan ia segera terdesak Dalam keadaan terdesak ini, BWEHWA teringat akan pedang pusaka Pek Lui Kiam Ia teringat bahwa pedang Pek Lui Kiam merupakan pusaka yang ampuh sekali Maka ia pun meraih dengan tangan kirinya ke belakang punggung Dan di lain saat ia telah mencabut Pek Lui Kiam dari sarung pedang Nampak sinar berkilat ketika ia mencabutnya Akan tetapi lima orang pengeroyoknya tidak menjadi gentar Mereka mendesak terus dan BWEHWA segera memutar Pek Lui Kiam di tangan kiri Dan Kuan Im Kiam di tangan kanan Dengan pengerahan tenaga ia menangkis hujan senjata Lima orang pengeroyoknya itu dengan harapan mudah-mudahan Pedang pusaka itu akan merusak senjata para pengeroyoknya Terang, terang, terang Terdengar bunyi nyaring ketika kedua pedang gadis itu bertemu dengan empat pedang Dan sebuah suling para pengeroyoknya Akibat pertemuan antara senjata-senjata itu BWEHWA meloncat mundur ke belakang dan wajahnya berubah ketika ia melihat bahwa pedang di tangan kirinya itu telah patah menjadi du potong Mengertilah gadis yang cerdik ini bahwa ia telah tertipu Pedang itu tentu pedang Pek Lui Kiam yang palsu Kalau pedang asli tidak mungkin patah bertemu dengan senjata lawan Kalau pedang itu selemah itu, tidak mungkin dijadikan perebutan antara orang-orang Kang Ou Ia pun membuang dengan gemas sisa pedang yang tinggal sepotong itu dan kembali ia harus mengandalkan pedang Kuan Im Tiam untuk menghadapi pengeroyokan lima orang yang kini menyeringai seperti mengejek BWEHWA dengan pedang yang buntung tadi Tubuh BWEHWA sudah basah oleh keringatnya sendiri Ia terpaksa mengerahkan tenaga sepenuhnya secara terus menerus dan bergerak dengan cepatnya Semua ini menguras tenaganya dan membuat ia lelah sekali Akan tetapi gadis perkasa ini sudah mengambil keputusan untuk melawan sampai dia tidak kuat lagi Ia melainkan Kuan Im Tiam Sud dan ilmu pedang inilah yang membuat ia belum juga dapat disentuh senjata para pengeroyok Memang ilmu pedang ini hebat sekali Gerakannya lembut namun menyembunyikan daya serangan dan daya tahan yang amat kuat Lima orang itu mencoba mendesaknya Akan tetapi mereka belum juga mampu melukai BWEHWA Hanya mampu mendesak saja sehingga BWEHWA seringkali mundur Dan gadis ini kini hanya mampu bertahan saja Tidak sempat lagi menyerang Dalam keadaan yang amat gawat bagi keselamatan BWEHWA itu Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan merdu MCBWEHWA, jangan khawatir Aku datang membantumu menghadapi lima ekor anjing ini Orang yang berseru itu ternyata adalah Teng Huilan Gadis perkasa ini telah mencabur hokmos yang kiamnya dan memutar kedua pedang itu Sehingga yang nampak hanya dua gulungan sinar hitam yang menyerbu ke arah lima orang pengeroyok itu Mereka terkejut dan segera berlompatan ke belakang untuk melihat lebih jelas kepada gadis yang memainkan dua batang pedang hitam yang dahsyat itu Huilan kini juga dapat memandang mereka dan ia mengerutkan alisnya ketika melihat lengkun Ia mengenal pemuda berpakaian putih yang pernah membantunya ketika ia diserang orang-orang jahat di kota Liokbun Ia bahkan sempat berkenalan dengan Choa Lengkun, pemuda itu yang mendatangkan kesan sebagai seorang pemuda lihai yang sopan dan baik budi Akan tetapi ternyata sekarang pemuda ini mengeroyok BWEHWA bersama empat orang tosu yang lihai Nona Teng, engkau kah ini Choa Lengkun juga terkejut melihat Huilan menegur Benar aku dan aku adalah saudara gadis yang kau keroyok ini jawab Huilan sambil memandang dengan mata mencorong Untung ia dahulu menjauhkan diri dari Lengkun sehingga tidak terjalin persahabatan yang lebih akrab Adik Huilan, engkau mengenal bangsat ini? Jangan tertipu oleh gayanya yang yang lembut dan baik Sebetulnya dia adalah seekor serigala yang berbulu domba Dia amat jahat sekali, berniat busuk terhadap diriku Choa Shucu Siapakah gadis ini tanya Kui Hwe Acu, orang pertama dari si Tian Su Hiap kepada Lengkun Sui Chutiang, ketahuilah bahwa gadis ini adalah putri Teng Hei, ibunya adalah ketua Cien Ling Pai Ah Kebetulan sekali, kalau begitu kita bunuh dua orang gadis Putri musuh kita ini bentak Kui Hwe Acu dan dengan marah dan menyerang Bwe Hwe lagi Akan tetapi Huilan yang meloncat ke depan menyambut serangan Kui Hwe Acu Dalam beberapa gebrakan saja Kui Hwe Acu terdesak dan dua orang rekannya segera membantunya mengeroyok Huilan Sedangkan yang seorang lagi membantu Lengkun menghadapi Bwe Hwe A Kong ke, kenapa tidak letas keluar membantu Enci Bwe Hwe A menghajar lima anjang ini Huilan berseru dan munculah si Kong yang tadi datang bersama Huilan dan hanya menonton saja di bawah pohon Melihat si Kong, Bwe Hwe A girang sekali Sambil memutar pedangnya melindungi diri dari serangan dua orang lawannya Iyap pun berseru, Kong ke, bagus sekali engkau juga datang Mari bantu kami bereskan lima orang jahat ini hem Kulihat kalian berdua akan mudah mengalahkan mereka kata si Kong Lengkun dan si Tian Su Hiap terkejut sekali Munculnya Huilan saja sudah membuat mereka kewalahan karena gadis ini begitu hebat sepak terjangnya Dua batang pedangnya itu seperti dua ekor naga saja menyambar-nyambar Membuat tiga orang di antara si Tian Su Hiap yang mengeroyoknya menjadi kewalahan Apalagi kalau ditambah lagi seorang lawan yang belum mereka ketahui kelihayanya Karena itu, Kui Hwe A cu merasa lebih baik kalau mereka pergi dari situ untuk minta bala bantuan Pergi Kui Hwe A cu berteriak memberi komando kepada empat orang temannya sambil melemparkan suatu benda ke depan mereka Awas! Menghindar teriak si Kong dan dua gadis itu menaati aba-aba ini cepat meloncat ke belakang dan berlindung di belakang pohon besar Dar benda itu setelah menyentuh tanah lalu meledak dan mengeluarkan asap hitam tebal Si Kong keluar dari balik pohon dan menggunakan tenaga sinkangnya Kedua tangannya mendorong ke depan dan asap hitam itu seperti tertiup angin Sebentar saja membubung ke atas dan tempat itu menjadi terang kembali Akan tetapi ternyata lima orang itu lenyap, tentu melarikan diri dengan lindungan asap hitam tebal tadi Bwe Hwe A memandang kepada Hwe Lan dan si Kong dengan heran Diam-diam ia merasa iri mengapa Hwe Lan dapat melakukan perjalanan bersama pemuda yang ia kagumi itu Padahal dahulu, dalam pertemuannya dengan si Kong ketika ia membantu ketua He Ika Ipang Mi lawan si Kong Kemudian berkenalan dengan murid mendi yang pendekar sadis ini, si Kong tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berkenalan lebih lanjut Dan pemuda itu segera berpamit dan pergi Adik Hwe Lan dan Kong ke, bagaimana kalian dapat muncul di S ini kami memang melakukan penyelidikan ke Bukit Kui Li Longsan ini Dan bagaimana engkau sampai berkelahi dengan pemuda bernama Choa Lengkun itu dan dikeroyok oleh empat orang pendepak itu panjang ceritanya Adik Hwe Lan Akan tetapi aku merasa beruntung dan berterima kasih sekali bahwa engkau telah menolong dan membantuku Kalau engkau dan Kongko tidak keburu datang, mungkin aku akan tewas di tangan mereka, air, di antara kita, mana ada berterima kasih segala, M.C.D.W.E.H.W.A Kami bersyukur sekali bahwa engkau tidak terluka dalam pengeroyokan tadi Aku pun pernah bertemu dengan pemuda bernama Choa Lengkun tadi Dia bersikap sopan dan baik, juga ilmu esilatnya lihai sekali Siapa kira dia seorang yang berwatak jahat, aku sendiri pun terjebak oleh sikapnya yang baik dan sopan, Adik Hwe Lan Aku secara kebetulan saja bertemu dan berkenalan dengan dia ketika aku mendekati bukit ini Karena sikapnya amat sopan dan baik, aku mau berkenalan dengan dia dan bersamanya naik ke puncak bukit ini Terima kasih